Anggota DPRD Kota Jambi Dapil Danau Sipin, Kemas Farid Alfareli, berkolaborasi dengan anggota DPRD Provinsi Jambi Maimasnah Dapil Kota Jambi dalam merealisasikan pembangunan jalan di RT3 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin. Pembangunan tersebut merupakan usulan masyarakat yang ada di sekitarnya melalui anggota DPRD Kota Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Rabu 24 Agustus 2022 sore, anggota DPRD Kota Jambi Dapil Danau Sipin, Kemas Farid Alfareli bersama anggota DPRD Provinsi Jambi Maimasnah meninjau pembangunan jalan di RT3 Kelurahan Sungai Putri. Pembangunan jalan Bogenville II di RT3 Kelurahan Sungai Putri sepanjang 326 meter ini juga merupakan program bangkit berdaya pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pembangunan secara merata di Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli menyampaikan bahwa ini merupakan wujud nyata pekerjaan wakil rakyat dan sinergitas antara pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi. Wakili masyarakat yang ada di Kecamatan Danau Sipin dan pemerintahan Kota Jambi menucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi, khususnya Pak Gubernur dan Ibu Hajar Meimasnah selaku anggota DPR, perwakilan kami, tapi orangnya. Pak Gubernur dan Ibu Hajar Meimasnah, bahwa wujud nyata kerja wakil rakyat ini tidak akan terrealisasi jika tidak ada komunikasi yang baik, yaitu antara sinergi Kota Jambi dan pemerintah Provinsi. Maka dari Ibu, seberwakil masyarakat sangat senang. Karena tidak semua aluh pembangunan jalan di Kota Jambi ini bisa terrealisasi jika tidak ada benar-benar juga Ibu. Karena APB di Kota Jambi terbatas dan melalui tangan dan kebijakan dari Ibu Mayimasnah juga berkomunikasi dengan baik dan bintang. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jambi Mayimasnah mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan usulan dari masyarakat di RT3 Kelurahan Sungai Putri sejak tahun 2021 dan baru terrealisasikan pada tahun 2022. Ini jalan dikerjakan dengan dana APBD Provinsi, usulan dari RT03, dari tahun 2001 ya masukin proposalnya. 2022 langsung terlaksana, Alhamdulillah, bisa terlaksana full sesuai dengan permintaan ya Pak ya? Sesuai dengan permintaan, jadi ada juga tuh kalau permintaannya terlalu panjang mungkin gak terkaper kali kan, dibagi-bagi kan. Nah ini Alhamdulillah sesuai dengan permintaan, panjangnya, lebarnya, seperti kita tengok sudah hitam semua RT3 nih. Sementara itu, Ketua RT3 Kelurahan Sungai Putri Raden Hasan mengucapkan terima kasih atas realisasinya usulan dari masyarakat ini. Ketua RT3 Kelurahan Sungai Putri Raden Hasan mengucapkan terima kasih atas realisasinya usulan dari DPRD yang berkaburasi dengan DPRD kota yaitu Bapak Kemas Farid Al-Faleri. Nah kenapa mereka ini seperti Pak Farid ini memang dari tahun ke tahun ini tetap ada pembangunan di setiap RT ya. Tapi mereka tidak memikirkan hanya satu RT, tapi mereka ini tetap dilaksanakan bila mana ini ajuan dari masyarakat. Dan mudah-mudahan untuk ke depan Ibu Hajaman Masnah ini, nah tentunya mereka lebih akrab lagi dengan masyarakat. Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Farid dan Mai Masnah juga turut mengunjungi kampung Flores di sekitar RT tersebut. Nantinya pembangunan ini akan dikerjakan di RT7 dan RT9 Kelurahan Penyengat Rendah.